Loh memang satu tank lah ya? Oke, kita udah dapat empat, belum-belom? Nah, kita udah tadi belum tahu harga, kita udah iya satu, iya satu. Ini albinonya. Ini albinonya? Albinonya. Bisa seberapa besar? Bisa 90 cm, tapi bisa. Nah, sahabat jam vlog, kita sudah sampai di rumah main Indonesia, ex-jam vlog. Jadi, ternyata agak PR juga ya, tangkap ikan-ikan, kecil, satu tank. Jadi, kita baru sampai di sini, kita mau melakukan proses dan juga kegiatan, rutinitas seperti biasanya, ngambang-ngambangin, masukin air, lepas. Yang paling tidak sabar adalah ketika memang ini lepas, dan juga performnya seperti apa di sini. Dan kali ini, yuk kita lihat di sini, yuk. Ini bukan kita beli di Pasar Jati Negara, yang sampai ada tulisan-tulisannya di ini ya, kantong ya. Cuman memang, ini berhubungan dengan angka. Hurufnya cuma satu, L. Sisanya angka. Nah, ini kita ngapalin sama orangnya udah susah, dia suruh ngapalin angka, ya kan? Tuh. Ada LC lah, ya kan? LC 90. Nochan. Kalau nochan, kita gampang hafal ya kan? Yang kutilang, yang gitu-gitu lah ya. Tapi yang kayak gini susah kita hafal. Nah, sekarang kita ambangin dulu. Ntar setelah ngambangin, masukin air, nanti Bro Andra yang proses. Cuman seperti biasa, sebelum kita masukin, nanti kita akan pakai ini dari setiap kantongnya. Supaya nanti sedikit banyak, air yang terrilis dari kantong-kantong ini. Begitu masuk di tank, sudah berhasil di stabilkan oleh si Main Stabilizer ini. Ini proses sekarang-sekarang ini kalau kita melakukan pemindahan ikan dan juga, melakukan masuk ikan lah ya. Oke, lihat prosesnya dulu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Jadi ini udah selesai dilepasin sama Bro Andra. Jadi, bayarnya berasa, lihatnya kurang berasa ya. Ini kalau memang nanti besar-besar, dia nempel di sini, nempel di sana, nempel di sana, nempel di sana. Akan jauh lebih terlihat. Atau memang ini terau sedikit kita belinya? Aduh. Tapi memang menjadi satu sensasi tersendiri dan menjadi satu hal yang baru buat aku pribadi, untuk menikmati pleko-pleko seperti ini. Karena selama 3 hampir 4 tahun aku main ikan predator, baru kali ini memutuskan untuk pelihara pleko. Eh, pleko bukan peko ya, pleko. Oke, nah jadi nantinya, ini kan buat dasaran bawah dulu, karena untuk memastikan substrat-substratnya teraduk dan tercycling dengan sempurna nantinya. Jadi nanti ada ikan tengah yang nanti akan kita taruh di sini, akan kita update lagi ke depannya. Kita akan taruh Altum Orinoko. Nah, Altum Orinoko ini termasuk salah satu ikan yang bisa tinggi banget dan besar, tapi punya tingkat sensitivitas yang cukup beresiko. Makanya itu kalau ini semua ditaruh sudah aman, tidak ada masalah, cycling lagi. Kemudian ke depannya kita masuk, mungkin kita masuknya mungkin nggak banyak-banyak. Paling sekitar 5-10 lah. 5-10 dulu sampai berenang-berenang di sini, nanti ke depannya kalau misalkan kita mau taruh. Mungkin diskus-diskus WC, karena diskus-diskus WC itu kan banyakannya di sungai Amazon juga. Mungkin akan jadi satu perpaduan yang menarik juga untuk di dalam tank Amazon ini. Cuman memang kesulitan dan juga mencari-cari barang supaya lengkap dan cepat, itu memang jadi satu tantangan tersendiri untuk memenuhi akwarium-akwarium yang ada di rumah main Indonesia XGM Vlog, teman-teman. Makanya itu butuh giat, padahal mau keluar duit tetap aja giat ya. Butuh giat untuk mencari-cari, supaya kita bisa memasukkan ikan-ikannya di sini, yang nggak monoton-monoton, yang nggak banyak seperti yang ada di rumahku dan segala macam. Jadi berbeda lah. Antara di markas XGM Vlog dan juga di rumah main itu, berbeda ikan-ikannya. yang memang ikan-ikannya, ikan-ikan yang belum pernah aku pelihara, jarang aku pelihara, contohnya kayak ada poliodon, ada storgeon, dan segala macamnya itu. Dan jadi satu tingkat kesulitan tersendiri ketika kita berbicara ikan alam. Ikan-ikan alam kayak yang Papua, kemudian Kalimantan, Sumatera. Sampai sejauh ini kita tetap dan terus mencari untuk kita masukkan ke sana, karena kebanyakan itu masih tetap dengan alasan-alasan dan juga kendala yang sama, yaitu proses rekondisi. Proses rekondisi dari alam untuk masuk ke tank itu memang nggak gitu gampang. Makanya itu, ini masih tetap proses terus, nanti tank yang 365 pun lagi kita proses untuk cycling, bentar lagi juga mau masuk, ikan-ikan yang memang predator di sana, nanti teman-teman boleh terus di kolom komentar. Ikan-ikan apa aja yang wajib dan patut dimiliki atau menjadi koleksi dari rumah main Indonesia XJVlog. Teman-teman boleh terus di kolom komentar, supaya membantu kita untuk melengkapi semua koleksi-koleksi yang ada di sini. Nanti di sini semua koleksinya sudah lengkap, nanti baru kita mulai turun ke bawah, megateng 12 meter, dan habis itu kolam yang di bawah dan segala macamnya itu. Nah jadi, ini coba ya teman-teman mungkin ini agak keru, karena proses pengadukan ataupun proses diayak-ayak sama si pleko-pleko ini tuh, tuh 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 tuh. Jadi memang pasir dan kotoran-kotoran yang terendap di substrat ini, mulai keaduk, nah ini yang kita memang diharapkan, supaya dasarannya tidak jemuh atau jenuh di bawah atau jadi endapan kotoran, sehingga nanti suatu waktu bisa jadi bom amonia. Jadi biarkan mereka main-main dulu, sampai ini cycling sampai oke, baru kita masukkan nanti yang memang inti dari intinya, emuh tuh 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 tuh, kayak gitu makanya jadi bersih. bersih, bersih kalau sekali-sekali, kalau sering-sering kotor juga, tuh, jadi ini ya, oke, jadi gitu teman-teman, anak memang tadi juga ini juga banyak banget teraduk-aduk dan segala macamnya pasir ini, jadi mungkin kita mau tambahkan sedikit lagi, main stabilizer untuk di main tank ya, em, cuman habis, oh itu ada lagi satu, oh, oh iya, thank you, aduh, oke nah jadi, karena memang udah teraduk-aduk, jadi kita tambahkan dulu, main stabilizernya, dengan gelas takar, aduh susah banget mataku ya, 10 mili, untung ada yang bantuin ya, gelas takar 10 mili, enggak nih 30 mili, ingat bantu tuh ya, eh nggak ada, nah, jadi kita tambahkan dulu, ehm, sebanyak, 20 mili aja udah cukup tadi, karena memang dari kantong juga udah, kita kasih juga, dituang sama Bro Andra, jadi ini 20 mili, kita tuangkan, langsung ke main tank, nantinya ketika teman-teman mau menambahkan kayak nutrien, atau main, ya main yang nutrien itu yang warna kuning, supaya si ikan cepat stabil, lendir ikan cepat balik, kemudian, ehm, napsu makannya juga, normal, ketika memang habis melakukan pemindahan seperti ini, ini layaknya, atau baiknya dilakukan setelah, 3 sampai 6 jam, dikasih dari main stabilizer ini, kalau nggak nanti, nutriennya sia-sia, ter, ter apa, terhapus ya, udah sama si main stabilizernya itu, oke, jadi gitu, update-nya, borong-borong hari ini, cukup capek, pada saat menangkap ikan-ikan kecil seperti ini, tadi di sana, jadi, kita, tunggu komen teman-teman, untuk menambahkan, apalagi-apalagi di sini-sini-sini segala macem, supaya, bisa sesuai dengan, apa yang teman-teman bayangkan dan inginkan, oke, kalau bisa yang, agak-agak rare, dikasih masukannya, tapi, kalau ada, bukan kalau ada barangnya, kalau ada duitnya ya, oke, jadi kita teman-teman konten kita kali ini, jangan lupa tetap dukung Jem Vlog, dengan cara subscribe, like, dan share setiap video-video yang kita buat, supaya semakin banyak lagi orang tentang kita, oke, sahabat Jem Vlog, sampai ketemu lagi video selanjutnya, bye!